Campur ini kayu Tanah liat, ini dulunya ini Dari kurma Kang, pelapak kurma Pohon kurma ini Iya Ganjel-ganjel gitu ya 14 32 Kang Masa 2000, 2000 udah kesini Kang Inggris juga Mungkin diperbarui mungkin Jadi gak ditutup Kang atasnya itu Jadi atasnya itu Mungkin sholat di dalam Kang Iya kalau sholat di dalam disana Assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya Mudah-mudahan semua sehat walafiat Nah saya masih di Daerah Balad dan ternyata Saya barusan ngobrol-ngobrol Sama orang Disini Katanya disini itu ada Salah satu masjid tertua Jadi masjid ini adalah Masjid salah satu Madhab Madhab Safengiyyah teman-teman Jadi di kota Jeddah ini ada Salah satu masjidnya Bahkan masjid ini Satu-satunya dan tertua di Kota Jeddah ini Jadi insya Allah saya mau Melihat kesana Walaupun mungkin Tidak dibuka ya masjid ini Ya kita lihat dari luar aja Seperti apa Pokoknya Ikuti terus Jangan lupa like, comment, dan juga Subscribe teman-teman Nah ini Saya sudah Sampai barang-barang Gaya ya Ternyata ada di Tengah-tengah Bangunan ini ya Mana? Oh ini nih Masjidnya Kesana Oh Al Dahab Al Bun Al Bab Maka Berarti Bab Maka itu kesana ya Kesana Al Bun Tempat kopi Tempat Tempat Tuan Mas Oh ini mestinya ya Ini mestinya Mas Kalau lihat bangunannya Kak Ini kalau Kumrojang dulu Sering kesini Kak Pasti Karena gak jauh dari Kornes Dari Bangudintu Ini batunya batu-batu Batu Kapur kalau gitu kan Nih bukan pakai Aduh Apa? Aduh Yang mau bikin kue Bukan pakai semen Pake tanah lihat Tanah lihat Lihat tuh Ini campur ini Kayu Tanah lihat Ini dulunya Dari kurma Kang Pelapak kurma Pohon kurma ini Ini? Masa Allah lihat Iya benar Iya Ganjel-ganjel gitu ya Bukan ganjel Ini mah emang zaman dulu Bangunannya Biar jadi aja Iya kalau di kita mah kusen lah Iya Biar jadi Cuman Disini itu kenapa Awet bangunan Kang Karena jarang hujan Kalau di Indonesia ini udah habis Udah bertahun-tahun Karena kan kehujanan tuh Di atasnya gak ada Dan gempa Iya Kalau di kita kan Seenggak-enggaknya pasti Air masuk kan Iya Rembes Ini kubangnya Kecil Jadi sekarang belum menasar ya Jadi ini kita udah boleh masuk kan Nah ini bahkan teman-teman ini salah satu saluran air Ini air adanya di bawah tanah Ini saluran air Ini saya tanda tanya ini Kang Air bersih apa air kotor Kayaro Kayanya air bersih Kang Soalnya ini ada untuk buka Ini kan ada ini Kalau disini disebutnya kan kajan Kajan iya Ada di masjid ini dipakainya itu untuk sholatnya Kalau untuk sholat Nah ini disini Kang ada Kang Pintunya juga ya Pintunya masih kayu Masya Allah Tebar aku cia Iya Katanya asar disini Berubahnya Gini Kang Tanggal pembuatannya gini Gimana Gini Tanggal berapa Dua puluh lima belas Bukan seribu Bukan seratus Bukan Berapa Dua ribu Ini dua kosong Dua ribu Maksudnya 2015 Sekarang Arab berapa sih Dua kosong Ini kan Mas Hei itu Iya Arab Kalau masa kita mah Dua kosong Ini nih Ini nih Arabnya nih Ini Mas Hei nya Oh ini Inggrisnya Ini Arabnya Dibikinnya 14 32 Kang Masa dua ribu Dua ribu udah kesini Kang Inggris juga Mungkin diperbarui mungkin Mungkin ya Masa ini baru Baru Ini kan masih lama Belum ribuan Ini masih ratusan Iya Ini maksudnya apa Bukan pembikinan ini Mas Sa'ban tuh Dua puluh Sa'ban 14 14 32 Hijriah Ya Hijriah Maksudnya Ini tulisan ini yang harus dibaca Saya gak ngerti Arabic Hari gak ikut ya Apa maksudnya Kalau mulai dari Dibikinnya itu gak mungkin Nah jadi kalau mau sambil kesininya Sore hari Teman-teman Jadi ini semua ini Tempat Macam-macam Ini ya Oleh-oleh lah Ini ada dari Kain-kain Tekstil Jadi bisa sambil berbelanja ya Ini lumayan besar juga mesinnya ya Mesinnya lumayan besar teman-teman Cuman Ini Dibukanya Waktu sholat aja ya Mungkin Arsitek Jaman dulu mungkin Mungkin ada bawah tanahnya Oh bener Ini ada ke bawah Kang Iya Tuh kan Tuh kan kesana jadi ngegejelok Tuh Jadi ini Posisinya itu Di bawah ini tuh Itu di atas Jadi si lantai masjid itu di bawah Di bawah Jadi itu untuk ruangan hawa Tuh Seperti itu Kalau bisa masuk Ini kalau zaman dulu Walaupun kayak Ini ya Kayak Biasa-biasa saja Tapi enggak Bahannya tuh lihat Kang Bener-bener kuat ya Iya ini Kalau zaman dulu kan Kalau sekarang Tralis itu biasa-biasa aja Udah ada ini Kang Ada Oh Serang Katanya enggak ada Solat Berarti dibukanya itu Waktu sholat aja ya Iya Waktu sholat baru dibuka Oh cuman belum dibuka Oh ini udah enggak ada lagi kan Tau Iya Iya Balik lagi Jadi yang mau tahu masjid ini Ini ada di Balad ya teman Jadi kesini bisa Sambil Mungkin mau beli oleh-oleh Mau lihat tempat-tempat yang model jaman-jaman dulu Jadi bisa sekalian ya teman-teman Nah disini ada satu masjid yaitu masjid tertua Masjid Masjid Jadi masjid ini masjid Masjid salah satu Mazhab Di Kaum muslimin ya teman-teman Kang, ini megang tuh. Iya, ini lewat gang-gang kayak gini. Iya, sambil ke bawah. Jadi kita sambil pulang aja ke bawah. Nah, kalau yang dari Balad, enaknya dari bawah sana. Langsung lurus. Biasanya ada hotel-hotel yang nginep gitu. Iya, yang di Balad, quarnes itu. Cuaca cukup panas ya. Masya Allah, Tawar Allah. Gak kebayang saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah raji. Nah, ternyata seperti ini di dalamnya. Lantai ini juga tuh, teman-teman. Masya Allah. Ini dalamnya itu gede, tapi di tengah-tengahnya itu ada... Kayak... Gak ditutup gitu ya. Jadi gak ditutup kan, atasnya itu. Iya, kalau sholat di dalam, disana. Ya udah, Kang. Jadi... Ini kayu semua ya. Masya Allah, Tawar Allah. Yuk kita ambil wudhu dulu, Kang. Nanti sholat. Sholat ini? Iya. Itu udah ada orang-orang mau ini? Iya. Nah, teman-teman. Jadi, tadi sudah sholat ya. Dan sekarang kita mau pulang. Jadi, buat teman-teman mungkin yang menjalankan ibadah haji atau pengumpul. Kalau ke kota Jeddah, bisa ke sini. Jadi, ini dekat ke Al-Balad Kornes, Masjid Kisos, dan Makam Siti Hawa ya, teman-teman. Jadi, bisa sekalian ke sini. Mungkin ada waktu sekitar 2-3 jam. Kalau mau berziarah dulu, bisa datang ke sini. Kalian tinggal sebutin aja. Kalau mau naik taksi, juga paling 10 real, teman-teman ya. Tapi, bagusnya sih minta sama pembimbing. Biar enak gitu. Jadi, gang-gang kayak gini. Tapi, insya Allah lah. Ini bukan hal yang menakutkan. Walaupun gang-gang seperti ini ya. Nah, ini kita udah mau masuk ke Jalan Raya ya. Jadi, ini bercampur, teman-teman. Jadi, dengan pasar-pasar mungkin juga mau beli kayak kain, aksesoris. Ini, di depan kan. Jadi, juga bisa. Ini. Nah, kita sudah sekarang mau nyampe ke jalan besar. Tapi, karena tadi naruh mobilnya di masjid Kisos. Jadi, kita harus jalan lagi cukup lumayan ya, teman-teman. Nah, ini. Balad Haskia namanya ini ya, teman-teman. Jadi, disini pusat perbelanjaan juga. Ini, kalau lurus ke sana, itu tempat-tempat perbelanjaan ya. Pasar lah, itu. Ini pasar tradisional. Yang masih di... Jaga sampai sekarang ya. Karena di wilayah ini sudah banyak sekali pembokaran. Kecuali pasar ini dengan... Yang... Kawasan ini, yang Balad. Nah, ini udah jalan besar ya. Jadi, kita akan lurus ke sana. Kalau lurus ke sana, itu... Masjid Kisos ya. Nah, di belakang sana, itu pasar Kornes ya. Yang biasa jemaah haji ataupun umroh ke sini. Di belakang gedung ini, itu... Pasar Kornes. Atau orang sini bilangnya Sukornes Al-Balad ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Karena saya sudah ngos-ngosan. Cuaca cukup panas banget. Nah, ini pesan mungkin buat yang ibadah haji. Ataupun ada saudara dari teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah haji. Harus diingatkan, jangan lupa. Selalu menggunakan alas kaki. Membawa air minum ya. Karena panasnya cukup lumayan menyengat, teman-teman. Cukup luar biasa. Ini jam segini sekitar 42 derajat. Apalagi di Mekah ya. Kalau Mekah itu biasanya kering. Kalau di sini, agak lengket ya. Karena dekat dengan laut. Nah, gitu teman-teman. Oke lah, teman-teman. Karena muka saya bercucuran keringat. Jadi, saya closingnya sambil jalan aja. Pokoknya, buat teman-teman. Insya Allah bisa menjalankan ibadah haji. Ataupun omrah. Bisa berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Di dua kota suci. Mekah dan Madinah. Dan juga bisa mengunjungi kota Jedak. Ada beberapa juga di sini tempat-tempat bersejarah. Dan wajib dikunjungi oleh teman-teman semua. Kalau ada waktu. Kalau sedang di kota Jedak. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.